Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar pembuatan selongsong, mengenal bagian-bagian alat ekstraksi dan distilasi, serta cara merangkainya. Yuk langsung mulai! Sebelum melakukan ekstraksi, kita harus membuat selongsong simplicia yang akan diekstrak. Simplicia dihancurkan terlebih dahulu, supaya luas permukaannya bertambah dan zat aktifnya lebih mudah terekstrak. Simplicia yang sudah ditimbang, kemudian dibungkus dengan kertas saring. Pastikan melipat kertas saringnya dengan rapi, biar songsongnya tidak bocor dan bahan tidak terjajar. Kemudian, ikat menggunakan benang wall. Ikat yang rapi, supaya selongsong tetap kuat dan tidak terbuka saat proses ekstraksi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa sisakan sedikit benang wall di ujungnya, supaya nanti mudah ditarik keluar setelah proses ekstraksi di soklat selesai. Selanjutnya, kita kenalan dengan bagian-bagian utama dari alat ekstraksi. Labu alas bulat sebagai tempat pelarut yang akan dipanaskan. Sohlet, yaitu wadah tempat kita menaruh selongsong simplicia. Pipa F, jalur uap larut yang naik dari labu alas bulat menuju kondensor. Siphon, berfungsi mengalirkan kembali cairan yang sudah melarutkan zat aktif dari simplicia ke labu alas bulat setelah volumenya penuh. Kondensor, tugasnya mendinginkan uap supaya berubah lagi jadi cairan. Waterbed, yaitu wadah berisi air sebagai pemanas. Pasang labu alas bulat pada bagian bawah sohlet. Masukkan selongsong yang telah dibuat ke dalam ruang ekstraksi. Selanjutnya, hubungkan kondensor pada bagian atas sohlet. Pastikan semua sambungan terpasang rapat agar tidak terjadi kebocoran. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Olesi bagian sambungan kaca dengan vaseline tipis-tipis supaya sambungan lebih rapat dan tidak mudah bocor. Pastikan posisi selongsong tegak dan tidak miring agar proses ekstraksi berjalan lancat. Isi waterbed dengan air secukupnya dan jaga suhunya stabil selama pemanasan. Periksa aliran air pada kondensor. Pastikan air masuk dari bawah dan keluar dari atas agar pendinginan maksimal. Kemudian, mari kita mengenal bagian-bagian utama alat distilasi sederhana. Labu distilasi sebagai wadah untuk campuran yang akan dipisahkan berdasarkan titik-titik. Thermometer dan adapter thermometer digunakan untuk memantau suhu uap pada saat proses distilasi. Kondensor libik berfungsi meninginkan uap menjadi cairan kembali. Adapter distilasi mengarahkan cairan hasil distilasi menuju wadah penampung. Arlem-mayer digunakan untuk menampung hasil distilasi. Pasang labu distilasi pada pemanas lalu hubungkan ke kondensor libik. Sambungkan ujung kondensor ke adapter distilasi lalu arahkan ke arlem-mayer. Pastikan aliran air pendingin pada kondensor masuk melalui bagian bawah dan keluar melalui bagian atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan, setiap sambungan kaca ditutupi dengan plastisin atau dilapisi aluminium foil untuk mencegah kebocoran uap. Cek aliran air pendingin di kontensor secara berkala, jangan sampai terhenti. Jaga agar pemanas stabil, jangan terlalu tinggi supaya distilasi berlangsung merata dan amat. Oke, jadi itu dia langkah-langkahnya. Mulai dari membuat selongsong, kenalan sama bagian alat, sampai merangkai alat ekstraksi dan distilasi. Semoga panduan ini membantu saat praktikum nanti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.